Ekspor Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam mengantisipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Eskalasi hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga merupakan dua negara pasar ekspor terbesar Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto memprediksi bahwa industri baja berpeluang menjadi salah satu yang bisa memanfaatkannya. Perang dagang itu bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang. Jadi salah satu yang kita terkena, misalnya ekspor kita stainless steel dikenakan biaya masuk. Kemudian tetapi itu sektor stainless steel kan kita juga tumbuh besar. Dan ini mendapatkan suatu peluang dari industri-industri Korea misalnya. Mereka sedang melihat bahwa Indonesia itu menjadi alternatif. Sesudah tentunya China diberikan ada hambatan ekspor.